Halo teman-teman kucing, pagi ini di kandang kucing, niatnya gue pagi ini mau ngasih drontal ke induk kucing yang lagi menyusui biar anaknya sehat dan juga gemuk, tapi sebelumnya gue mau ngecek dulu pakan kucing apakah masih ada untuk kucing gue yang satu ini, ini jantan, cuman dia kalem banget karakternya, dia belum stereo ya kalau yang satu lagi itu udah stereo untuk si bubu, dan ini langsung aja gue mau siap-siapin dulu alat-alatnya untuk ngasih obat cacing ke kucing yang sedang menyusui, nah ini yang gue mau sudah alat-alat itu teman-teman jadi gue siapin cuma whiskas yang poch gini, yang saset, harganya sekitar Rp 7.800an dan obat cacing drontal harganya itu Rp 25.000 kalau di pet shop deket rumah gue ya teman-teman kenapa gue pakai ini, ini tuh biar memudahkan pada saat ngasih drontal ini ke induk kucing atau ke kucing yang dewasa ini teman-teman ya, karena seperti yang kamu tau kalau ngasih obat itu ya susah tapi dengan cara yang gue pakai sekarang, kamu bisa buktiin sendiri kalau ngasih obat itu akan menjadi sangat mudah sekali yang pertama itu biasanya gue pancing dulu makan dikit seperti ini nih, biar dia ngerasain enaknya whiskas ya jadi si whiskas ini biar memancing dulu nafsu makannya, terus kemudian gue masukin si obat cacingnya dan kamu bisa lihat sendiri obat cacingnya dimakan tanpa harus repot-repot ngasih eh, gak tau, belum berhasil percobaan yang pertama, ini percobaan yang kedua up, langsung dimakan sama dia sampai bunyi keletup kayak gitu ya, sampai dikunyah padahal obat cacing itu kan pahit banget, kadang-kadang ada kucing kalau dikasih obat cacing itu sampai berbusa-busa gitu teman-teman mulutnya ya, karena kucing itu ngerasain pahit banget untuk obat cacing satu ini atau drontal cat ini teman-teman nah ini gue mau nyoba ngasih whiskas ke anak kucing ini, karena gue pikir mereka itu udah ngendus-ngendus makanan gitu dan gue mau nyoba ngasih whiskas ini ke anak kucing ini sementara induknya mau gue masukin dulu ke kandang, karena kalau misalkan induknya di luar ya si whiskas ini abis sama induknya tuh, ayo meng-meng, ayo, buru-buru-buru-buru-buru, makan-makan-makan belum ngerti mereka teman-temannya, cuman mereka itu udah ngendus-ngendus makanan aja cuman untuk makan sendiri, mereka itu belum ngerti jadi hari ini gue tuh mau ganti juga di alas tempat tidur mereka ya, tempat tidur anak-anak kucing ini atau underpadnya mau gue ganti karena udah parah banget, udah kotor banget, udah ada pupnya juga dan ini pelibit mother and kitten, yang akan gue campurkan ke makanan kucing ini untuk induk kucing yang tadi udah gue kasih obat cacing supaya dia itu kenyang, terus juga dia itu nanti pada saat menyusuin tenang teman-teman ya jadi kalau misalkan induk kucing yang sedang menyusui itu harus selalu makanan itu tersedia minumnya pun tersedia biar gak jauh-jauh gitu teman-teman ya kalau misalkan makanannya gak tersedia, biasanya induk kucing itu akan jauh nyari makanan keluar rumah apalagi untuk kucing yang semi-indoor kayak kucing gue ini nih teman-teman ini anak-anaknya rame banget ya, ini 5 ekor, ini tuh anaknya mix main kun dan induknya tuh himalaya seperti ini teman-teman, seperti yang kamu lihat mukanya cemong tuh anaknya juga nih, nih cemong juga nih yang ini kayaknya mau gue lepas adop 2 juta deh teman-teman ada yang mau gak? kalau ada yang mau 2 juta komen di kolom komentar teman-teman ya untuk anak kucing yang warnanya itu coklat dan juga dia punya bentuk atau punya warna himalaya seperti induknya nih teman-teman, 2 juta loh teman-teman murah nih teman-teman oke sambil kamu teman-teman ngeliatin kucing gue yang lagi pada makan dan anak kucing yang lagi pada heboh gue mau ganti dulu alas atau underpat di kandangnya biar kucingnya pun nyaman terus juga terlihat bersih, tidak terlihat jorok teman-teman ya biasanya gue ini untuk ngasih atau mengganti underpat itu tergantung dari kotor atau enggaknya si underpat itu sendiri karena gue gak mau boros nih teman-teman ya kalau misalkan underpatnya itu masih bersih, biasanya gue itu biarin aja dulu terus si pup yang ada di underpatnya itu biasanya gue ambil-ambilin pakai tisu jadi kalau pupnya itu masih yang bentuknya padat itu kan dia gak terlalu nempir di underpat ya teman-teman tapi kalau pupnya itu yang udah cair terus keinjek-injek sama badannya mereka itu harus diganti underpatnya karena memang udah gak bisa dibersihin lagi pakai tisu basah pun susah gitu untuk mengangkat kotoran dari pup anak kucingnya ini teman-teman ya nah ini underpatnya biasanya gue pakai bolak-balik jadi satu underpat ini bisa buat dua kali pakai ya yang pertama ini gue mau pakai atasnya dulu jadi bagian bawah yang empuknya itu buat besoknya lagi supaya hemat aja teman-teman ya meskipun 5.000 rupiah cuman kan ya tetep aja kita harus beli makanannya kita harus juga beli vitaminnya, obat cacingnya seperti yang udah gue kasih barusan jadi pintar-pintarnya kita aja ya ini kamu buat yang gak punya underpat bisa ganti juga dengan menggunakan handuk bekas atau pakaian bekas teman-teman ya untuk menghangatkan tubuh anak kucing ini dan juga berhubung kandangnya ini besi jadi kalau misalkan gak pakai alas mereka otomatis bakalan sakit seperti ya kena besi gitu kan badannya nah ini kondisinya mereka udah asik main ya ini kandangnya pun udah bersih underpatnya udah baru dan semoga aja mereka sehat-sehat teman-teman ya buat yang mau adopt katanya kemarin rame banget di kolom komentar ada yang dari Bandung, ada yang dari Tangerang gitu untuk biaya adoptnya sendiri sebenernya gue masih bingung nih teman-teman ya bingungnya kenapa gue belum pernah ngirim kucing keluar kota ataupun ngirim kucing via bus atau via kereta atau via ekspedisi apapun gitu jadi kalaupun ada yang adopt si kucing dari tempat gue biasanya mereka itu datang langsung ke rumah gitu teman-teman ya jadi nanti gue pikirin lagi deh ya buat yang mau adopt si untuk yang jaraknya kayak di Bandung mungkin terus jaraknya di Jakarta, di Tangerang itu gue pikirin lagi deh ya takutnya gitu gue masih takut kalau misalkan gue kirim kucing terus kucingnya sampai disana gak baik-baik aja ya gue gimana gitu tanggung jawabnya sama kamu yang udah mau beli atau mau adopt mau bayarin kucing dari gue ini teman-teman ya cuman ya kalau ada kesepakatan kucing dari gue udah sehat mungkin nanti video call kamu lihat kucingnya sehat terus juga aman gue pack dengan aman ngikutin nanti cara packingnya seperti apa dan gue kirim ke rumah kamu kalau misalkan sampai ada apa-apa ya mungkin resiko harus ditanggung kita bersama gitu teman-teman jangan sampai nanti pas gue kirimnya baik-baik aja datang ke rumah kamu tiba-tiba kucingnya kenapa-kenapa terus gue yang disalahin full gitu gue yang harus tanggung jawab gitu kan aduh males juga gitu teman-teman ya jadi bingung ya mungkin untuk nanti yang pertama adopt mungkin orang-orang yang deket-deket dulu deh ya deket-deket rumah karena ya seperti ini aduh-aduh nyeblos lagi nih dia mau keluar udah mau main nih teman-teman ya untuk anak kucing yang warnanya himalaya ini matanya juga biru tapi sebenarnya kalau mata kucing itu pada saat usia seperti ini ya biru teman-teman ya nanti juga dia mengganti warna matanya atau berganti warna pigment matanya itu menjadi ada yang kuning ada yang hijau tergantung dari pigment atau pemberian Tuhan untuk warna mata kucing-kucing yang nantinya dewasa gitu teman-teman ya see you next video semoga membantu ya buat yang mau adopt kalau yang jauh-jauh gue pikirin dulu ya bye 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 Terima kasih.